Pemirsa seorang oknum PNS di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang dibekuk tim Satres Narkoba Polresta Padang karena berprofesi ganda sebagai bandar narkoba. Dari tersangka, petugas berhasil mengamankan tiga paket kecil narkoba jenis sabu. Tersangka bandar narkoba Benisial DN ini tangkap di depan rumahnya di Asrama Damkar Kota Padang, Kecamatan Padang Timur Kota Padang pada selasa malam. DN yang merupakan salah satu anggota Pemadam Kebakaran Kota Padang ini di jaduk polisi dari Satres Narkoba Polresta Padang setelah melakukan transaksi narkoba dengan seorang petugas polisi yang tengah melakukan penyamaran sebagai pembeli. Pemirsa menangkap DN, petugas melakukan penggeledahan di rumah tersangka guna mencari barang bukti. Petugas berhasil mengamalkan sejumlah barang bukti berupa tiga paket kecil narkoba jenis sabu yang disembunyikan di dalam alat penanak nasi serta timangan digital dan bong alat hisap sabu. Bersama barang bukti, tersangka digelandang petugas Kemal Polresta Padang untuk dilakukan penggambangan lebih lanjut. Tersangka DS sudah lama menjadi target aparat kepolisian Polresta Padang karena mengedarkan narkoba jenis sabu di wilayah kota Padang. Barang bukti yang kita amankan dari penangkapan yang dilakukan di daerah kawasan 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 Padang Timur Kecamatan Padang Timur memang berupa narkotika jenis sabu dan penyelidikan kita memang ada indikasi sebagai oknum ENPS. Itu satu dinas kota Padang ya? Ya, betul. Dari Padang Budi Sunandar, AINIS melaporkan.